Berkait peristiwa kecelakaan truk bertonase yang beroperasi di luar jam ketentuan hingga mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal dunia pihak pemerintah kota Palembang akan melayangkan teguran ke pengolah angkutan barang Keberadaan truk bertonase besar yang beroperasional di luar jam ketentuan yang diatur pemerintah kota Palembang kian merusakan Terbaru akibat truk bertonase besar beroperasional di luar jam ketentuan seorang mahasiswa dari salah satu universitas di Palembang meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di jalan MP Mahkudegara pada Senin Siang 6 Mei 2024 Menanggap pial tersebut, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang ditemui pada Selasa 7 Mei 2024 mengatakan sudah meminta dinas perhubungan dan melakukan rapat koordinasi dengan pihak kepolisian guna memperketat perwali Palembang No. 26 tahun 2029 di mana seluruh truk angkutan barang hanya melintas pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat Sejauh ini pihak pemerintah kota Palembang juga sudah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada perusahaan truk bertonase besar dan dengan peristiwa ini dinas perhubungan diminta kembali melayangkan peringatan Ditambahkan Ratu Dewa sementara terkait rencana revisi perwali terhadap truk bertonase besar akan dilakukan rapat bersama dengan forum lalu lintas dan pengelola angkutan barang terlebih dahulu mengingat hal tersebut juga dikelola pemerintah pusat Sadi Pratama, Pal TV